Intro Saat kita melihat Eshwarya, satu yang selalu terbayang adalah Salman Khan ya Bahkan selama 15 tahun pernikahannya dengan Abishek Kemudian punya putri yang meranjak remaja saat ini Orang masih sering mengaitkan Eshwarya Salman sampai hari ini Tapi tau gak nih kalau ada juga Vivek Oberoi yang tak kalau kontroversialnya layaknya Salman Khan Hanya hitungan beberapa hari setelah putus dari Salman, Eshwarya dekat dengan Vivek Oberoi Namanya masih baru sekali putus guys, Salman masih merasa memiliki Eshwarya tuh Akhirnya Salman Vivek Eshwarya menjalin cinta segitiga Kisah cinta Vivek Eshwarya juga sangat panas loh guys Ya meskipun itu singkat sekali, singkat sekali sampai kamu tidak bakal banyak menemukan video kebersamaan Eshwarya dan Vivek Meskipun Vivek dan Eshwarya bahkan jalan-jalan keluar negeri untuk kepentingan film bersama Dan inilah beberapa alasan mengapa Vivek tiba-tiba dicampakan Eshwarya begitu saja Alasan pertama mengapa Eshwarya menjauh dari Vivek adalah karena satu konferensi pers dari Vivek Oberoi Konferensi terbuka di mana Vivek mengakui ke publik kalau Salman mengancamnya akan melenyapkan nyawanya Karena berpacaran dengan Eshwarya mantannya Dengan 41 kali telepon tak terjawab dari Salman kata Vivek Lupakan soal jumlah miskol yang seperti fiktif itu Kalian bisa bayangkan posisi Eshwarya dalam situasi seperti ini Eshwarya si miskol dengan segala kehormatannya Juga orang yang malas tahu tentu saja menghindar dari hal ini Sayangnya menurut pengakuan terbuka Vivek di acara Farah Khan Eshwarya lah yang menghasut Vivek untuk melakukan konferensi pers itu Lalu ia tidak keluar mendukung Vivek saat menghadapi masalah akibat membeberkan ancaman Salman tersebut Dalam artian disini berarti Eshwarya tidak bertanggung jawab ya Memang Eshwarya tidak pernah berbicara tentang konferensi terbuka Vivek itu Entah siapa yang salah soalnya kabar orang terdekat Aish mengatakan Aish sudah memperingatkan Vivek jangan membuka ancaman Salman itu ke publik Salah atau benarnya harusnya ada klarifikasi langsung dari Eshwarya ya guys Jangan lalu menghilang begitu saja Kasian Vivek jatuh terpuruk saat karirnya sedang naik saat itu loh Satu yang membingungkan kata teman Vivek Hidup Vivek dimulai saat bersama Eshwarya Tapi di sisi lain dari semua kebersamaan itu Eshwarya tidak pernah mengakui kalau ia memacari Vivek Kasian kan Vivek sangat tergantung seperti itu guys Ataukah hanya Vivek yang merasa memacari Eshwarya ya Kalau kalian perhatikan beberapa momen kebersamaan Vivek Aish Mata Vivek tidak bisa berbohong kalau ia sangat mencintai Aish Sementara Aish hanya menganggap ini pertemanan normal dan biasa saja Mungkin juga dalam hal ini Vivek hanyalah pelarian Dimana Eshwarya tidak memberikan status kepada Vivek Agar sewaktu-waktu bisa keluar masuk kehidupan Vivek Kapan Eshwarya merasa membutuhkan Lihat saja di tahun 2002 pas siap putus dari Salman Di saat yang sama ia juga dicoret dari 5 film syarukan sekaligus Rani yang menggantikannya di calte-calte adalah teman superhit dari Vivek Dengan memiliki Vivek Eshwarya bisa untung dua hal Menjauhkan Rani dari Vivek Juga masih bertahan di industri karena Vivek calon aktor besar saat itu Kyuhogayana kalau kalian tahu Adalah film yang dibuat oleh teman akrab Vivek untuk Aish dan Vivek Satu lagi kata teman Vivek Akhir dari hidup Vivek juga karena Eshwarya Ya Eshwarya memang tidak memberikan syarat kalau ia dan Vivek berpacaran Tapi secara terbuka mengakui ia sudah putus dari Vivek Tapi bahkan kapan Eshwarya memutuskan Vivek, Vivek sendiri tidak tahu Ia baru tahu kalau hubungannya dengan Aish berakhir saat melihat kabar di majalah Dimana Aish mendeklarasikan hubungannya kepada Abishek Bacan Bayang gak sih sakitnya si Vivek guys Tapi ya kita tidak tahu siapa yang korban disini ya Bagian Eshwarya tidak pernah menjanjikan pernikahan kepada Vivek Dalam wawancaranya Vivek mengatakan kalau hubungannya dengan Aish tidak ditutup dengan hormat Tidak ada martabat dalam hubungannya kata Vivek Itulah kesalahan besar Vivek mencintai seseorang Yang mana orang itu berpikir ada hal lebih baik daripada memacarinya Sehingga dendam ini masih disimpan Vivek mungkin guys Ingat lockdown kemarin saat Vivek memposting meme lucu ini Padahal di waktu ini Vivek sudah menikah dan sudah punya dua anak loh Bahkan Vivek juga meripost akun film fair bergambar Eshwarya Semoga lekas sembuh dengan koronanya untuk Bacan Family katanya Karena sikap diamnya kepada Vivek Banyak penggemar yang berkomentar buruk kepada Eshwarya Katanya Eshwarya hanya mengejar ketenaran Mimin coba jabarkan guys Miss Wall dan Outsider kalian tahu bagaimanakan karir awal Eshwarya Setelah dekat dengan Salman baru ia tenar di dunia perfilman Dengan Hamdil De Cukes Sanam Ia berbicara kalau ada kalanya Salman memukulnya Tapi apakah benar Salman tegak melakukan itu? Salman sendiri mengatakan ia tidak pernah memukul wanita dalam hidupnya Lagian kata Sohail adik Salman Esh tidak pernah membalas cinta Salman Khan Ini sama dengan Vivekan Eshwarya bisa santai mengerjakan Devdas Padahal dibaliknya Salman dan Sanjay berkelahi hanya karena Salman Ingin bersama Eshwarya di film itu Beda sangat dengan Karina Kapur guys Saking cintanya kepada Syahid Ia rela menggantikan semua pria dengan Syahid di film-filmnya Pindah ke Vivek ada apa tiba-tiba Vivek yang jadi target Eshwarya ya? Karena Vivek digadang-gadang sebagai dineksharukan kak? Putus dari Vivek ia bersama Abhishek Bahkan Trila dinikahi aktor yang karirnya sedang tidak baik-baik saja sejak saat itu hingga hari ini Karenakah nama bacan atau status kastarai dari Amitab? Mimin cuma bisa menebak saja ya guys Hanya meluruskan netizen saja gitu Beda dengan pasangan lain yang akur setelah putus Bagi Eshwarya itu mungkin bukan satu jalan yang baik Sampai hari ini ia belum menyapa dan menghindar dari bertemu dengan Salman atau Vivek Padahal Salman secara jentel sudah mengakui kalau dia yang salah dalam hubungannya saat itu Vivek pun sudah mengakui kalau antara ia dan Eshwarya itu sudah berlalu dan sudah dibersihkan Nah harusnya Eshwarya lebih membuka hati sedikit ya Salah nggak sih menurut kalian? Nah itulah beberapa alasan Eshwarya putus dari Vivek Dicampakan atau bagaimana kita hanya menerka-nerka ya guys Kemungkinan faktanya ada di Eshwarya ya Sub indo by broth3rmax